selamat menikmati Al-Halad ini orang yang pernah mengatakan tidak ada di balik jubahku kecuali Allah ini yang membuat beliau dihukum mati oleh pemerintahan Islam ketika itu walaupun ketika itu pemerintah Islam bertanya dulu kepada gurunya ya boleh tidak untuk dieksekusi ya menurut kisahnya begitu ditanya kepada gurunya ya ya Imam Junaid pertama ya beliau ditanya beliau melarang ketika itu beliau pakai baju kefikihannya keulamaannya yang kedua ditanya beliau melarang lagi yang ketiga ditanya lagi minta diizinkan untuk dibunuh beliau ganti pakaian kesufiannya silahkan dah bunuh pertama beliau pakai baju sufi kedua sufi ketiga dia pakai baju kefikihannya baju fikih silahkan bunuh ada saya baca literatur seperti itu akhirnya beliau dibunuh dieksekusi hukum mati jadi ini secara fikih salah tapi kalau secara sufi tidak salah itu adalah hakikatnya laisa mawujud illallah karena tidak ada yang ada ini kecuali Allah jadi hakikatnya kita ini tidak ada hakikatnya kita ini tidak ada karena sesuatu yang ada sesuatu yang ada karena ada yang lain sesungguhnya dia tidak ada ya kita ya begini ya ada kita ngongkosin anak kita ngongkosin seseorang ngongkosin anak siapa begitu ya dari SD SMP lalu kuliah kita perhatiin itu pendidikannya lalu dia macam-macam lalu kita bilang lu kalau kagak ada gua lu kagak kayak begini loh lu kalau kagak ada gua kagak begini loh sekolah gua sekolahin kuliah gua kuliahin lu kawin gua kawinin juga macam-macam sama gua lu berarti sebenarnya dia itu kalau kagak kita sekolahin dia tidak sekolah itu tidak sukses berarti sebenarnya dia tidak ada tuh karena dibantu sama kita jadi ada pendidikannya nah begitu pula Allah sama kita kita ini hidup masih dalam pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala kalau tidak ada pertolongan Allah sudah mati kita ini apa contohnya jantung siapa yang bisa menghentikan jantung kita tidak ada yang bisa menghentikan jantung kita jantung berhenti tetap dia berdetak artinya apa disitu sesungguhnya disitu ada kekuatan yang lain yaitu Allah subhanahu wa ta'ala berarti kita ini sesungguhnya kita tidak ada apa-apa kita semuanya bergantung Allah semuanya bergantung Allah Allah pengen hidupin hidup Allah pengen matiin mati jadi kita bergantung sama Allah begitu pula kita pengen hidupin umpama mati jantung kita tep mati udah siapa yang bisa hidupin dokter dipompak emang dasarnya mati nggak hidup rumah sakit anda pertamina yang katanya bisa menyambung nafas katanya nggak bisa juga pergi kemana itu sakit biar sembuh Cina ke Amerika ke Inggris tetep mati nggak bisa itu diaktifin lagi jantungnya berarti apa itu Allah berarti kita ini nggak ada sesungguhnya kita ini bergantung sama Allah itu ulama namanya Al-Halad Husein bin Mansur walaupun dia secara kefikirannya itu berbeda mazhab dengan kita ini dalam tasawuf itu sama kata beliau tanya-tanya lagi makanya orang yang nggak mempertanyakan ini selamat imannya tapi kalau ada yang nanya ya kita jawab lima bagaimana Allah laizaka misrihi syairun jadi nggak usah nanya itu akhbarana Muhammadu benul Husein pada medan tauhid lapangan tauhid duduk dalam keadaan berfikir tentang ketauhidan ya Allah subhanahu wa ta'ala mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala mengesahkan Allah subhanahu wa ta'ala ini mengesahkan dalam kajian tasawuf kalau kita ini nggak nggak ada nggak ada apa-apanya nggak ada semuanya Allah subhanahu wa ta'ala jadi kita ini adalah mazharnya Allah tampak jelasnya Allah tampak adanya kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala wa ta'ala wa sitiyu berkata al-wasiti ma'ahda sallahu syai'an akramu minarruhi berkata al-wasiti tidaklah Allah menciptakan sesuatu akroma minarruhi ya akan yang lebih mulia sesuatu yang lebih mulia daripada ruh syai'an akroma minarruh Allah tidak menciptakan sesuatu yang lebih mulia daripada ruh jadi ruh itu paling mulia Allah ciptakan artinya apa nih surroha bi'anarruha bi'anarruha makhlukatun beliau menjelaskan bahawasanya ruh itu adalah makhluk jadi kemarin kan ada tuh ya 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 ada ulama kita mengatakan ada ruh itu dibilang ya bukan makhluk dengar kan itu kemarin ya ya siapa yang bilang itu ya ya ngerti semua itu ya yang bilang siapa itu ya ruh dibilang bukan makhluk nah ini disini kata beliau al-wasiti mengatakan ruh itu adalah makhluk ma'ahda sallahu syai'an akroma minarruhi Allah tidak ciptakan sesuatu yang lebih mulia daripada ruh artinya apa ruh itu adalah makhluk emang orang sekarang kadang berani-berani ngomong yang kayak begitu tuh Pak udah habis ngomong ya klarifikasi saya ya menarik lagi ngomongan saya ini begini nih omongan yang dia udah tarik yang lain masih ngikutin bahaya banget ya yang dibilang juga apa tuh ya nikah boleh perempuan istrinya sampai 50 katanya na'udzubillah summa na'udzubillah amin nah macam-macam dah pendapatnya macam-macam saya sangat tidak setuju sekali itu sangat tidak setuju sekali itu bisa menyesatkan umatnya merusak umatnya dia udah taubat yang lain masih ngikutin kenapa? karena dia tokoh terkenal berkata oleh al-Ustadz Imam Zainul Islam Abu'l Qasim rahimahullah berkata oleh al-Ustadz Imam Zainul Islam Abu'l Qasim rahimahullah menunjukkan oleh ini hikayat ini cerita atas bahwasannya akidah syih orang-orang sufi itu sesuai kepada perkataan-perkataan ahli hak ini orang sekarang kan banyak memframing ya ya orang-orang sufi dibilang sesat macam-macam itu karena dapatnya dari orang yang bukan ahlinya dari sempalan-sempalan yang bener-bener ahli sufi ahli tasawuf ya enggak begitu Imam Junaid jalan kami adalah Al-Quran dan Al-Hadis kalau kata guru saya kalau yang namanya orang sufi itu disuruh lari satu kilo dia lari lima kilo disuruh lari satu kilo dia lari lima puluh kilo artinya kalau ketika di bilang itu haram ama beliau itu haram banget gitu haramnya banget disuruh jauhin dijauhin banget orang sufi begitu jadi kita juga kalau mas sufi itu hati-hati pengen jadi-jadiin guru cari guru yang dalam ilmu syariat jangan sembarang-sembarang harus yang bener-bener nanti kalau sembarang-sembarang jadi salah bahaya juga kalau salah banyak yang merusak itu banyak sekali ya kalau nabi aja ada yang palsu ya kan ada orang ngaku-ngaku nabi ya yang ngaku jadi kayak begitu ya banyakan lagi gitu ini pada masalah-masalah usul pada masalah-masalah usul jadi beliau gak mau banyak panjang lebar membahas ini karena beliau bilang pengen membahas kitab ini dengan ringkas tapi ini ringkas apa tebel ya tebel ya jadi ukuran ringkas menurut beliau bukan kita itu ulama ada yang ngomong begini dulu ngapal itu cuma kitab muhazab ini kitab muhazab dibilang cuma waduh muhazab itu jilid tapi dibilang cuma bisa apal kitab muhazab Masya Allah ini buru-buru kitab muhazab sapin aja kagak kan gitu jauh sekali nih ulama dulu sama ulama sekarang ini orang sekarang mau komplain mulu udah udah dipasih-pasih udah dikit-dikit tuh alfiyahnya dikit-dikit seratus dua lima persemesteran dikit-dikit tuh masih komplain aja itu dulu itu ulama kayak begitu apalnya cuma ya muhazab Masya Allah muhazab pak itu dua jilid pak tebel lagi itu kalo kita sekarang kayaknya dibayangin tuh gak ada kemungkinan nafal gak ada kemungkinan nafal gitu ya Masya Allah Assalamualaikum Masya Allah Assalamualaikum